Ya buat semuanya ya fitnah-fitnah itu saya cuman menekankan ya, saya wanita mandiri, saya bisa beli barang mewah sendiri jadi buat semuanya harta itu gak ada apa-apanya, yang mending kebahagiaan. Oke itulah sekilas cerita dari rumah tangga-rumah tangga daripada wanita-wanita cantik ini. Tapi aku punya pertanyaan khusus buat Ayang sama Sinta ini mungkin agak sedikit melenceng dari tawa kita malam hari ini tapi ini lagi panas banget, bener gak sih kalian berdua katanya lagi cekcok sama Nikita Mirzani. Tuh Nikita lagi, kemarin ada tamu saya juga sih, Puput siapa? Karolin juga ribut sama Nikita, bahkan hari ini saya dengar sudah adu-mengadu ke KPI. Sabar sama saya tadi. Oke nih sama kamu, kamu juga? Jadi gimana ceritanya sih? Kalo aku dia mulai di... Siapa itu dia Nikita? Maksudnya namanya Ah Maksudnya. Dia mulai di IG story. Sindir-sindir aku, tek-tek ke aku. Jadi semua netizen emak banjir DM nih aku nih. Gue gak ada masalah. Gara-garanya apa? Gara-garanya hanya aku bintang tamu di satu stasiun TV acaranya. Iya. Dan disitu yang tadinya aku mau curhat tentang ini malah aku digiring ke masalah yang menyudutkan di aku gitu kan. Oke. Nah setelah itu gak tau kenapa dia malah buat IG story nyindir-nyindir aku. Itu aja, padahal aku gak ada masalah sama dia. Terus kalo Sinta masalahnya apa nih? Kalo saya punya grup kan yang high class ya. Jadi... High class? Harisan ini grup, Harisan apa? High class yang telah menaklukkan Bridget, Bridget, Comden. Sekali doang oh bang. Saya sekali doang. Lalu-lalu seperti apa? Nah ini lah, intinya disitu tuh perkumpulan ada beberapa macem banyak pengusaha. Aduh 200 anggota lah disitu gitu. Nah kebetulan yang punya grup itu, itu ceweknya dipasang lah fotonya. Nah dia bilang ini gimana ya bisa dilaporin gak? Nah lama-lama tuh semua pada sanggut-sanggut ada puput juga gitu loh. Akhirnya saya juga bilang bahwa aduh ini ya kenapa sih orang masjidnya tuh gak ada kapok-kapoknya gitu loh. Gak usah sombong lah gitu. Intinya tuh gak usah sombong gitu. Dulu pernah pinjem sama saya gitu kan. Pernah pinjem uang sama saya aja gak balik udah deh gitu. Terus dia juga pernah waktu ada... Siapa pinjem? Oh jadi Nikita pernah pinjem uang sama Sinta? Iya, di 2010 gitu. Dan tagih gak? Ditagih gak? Saya tagih dan pernah jaman dulu tuh ya saya tagih kan sama dia. Terus dia bilang, mana nama rekeningnya? Aku lagi ada di ATM. Hanya saya, masih pake BBM jaman dulu ya. Saya kirimlah ke dia gitu. Ternyata malem saya cek gak ada kok belum masuk. Iya tadi habisnya kamu kelamaan kirim nomor rekeningnya. Oh ya udahlah. Akhirnya lama-lama saya lupain. Nah, saya maksudnya takut begini loh. Nikita ini kan pernah ngapain saya perempuan dong dong yang mau kawin siri. Akhirnya berbalik sama dirinya sendiri. Kawin siri. Kawin siri, ribut. Nah tuh, makanya saya ngingetin ke dia. Udah, stop. Kalau lo bermasalah sama laki-laki, laki-laki aja. Gak usah sangkut pautin perempuan-perempuan lain. Apalagi jangan pernah menjatuhkan martabat perempuan. Kalau kita sama-sama perempuan. Gitu loh. Jangan pernah merasa menjadi orang yang paling benar, orang yang paling suci. Takutnya apa yang lo ucapkan ke perempuan lain itu berbalik sama diri sendiri. Bumerang ya, jadi bumerang ya. Gitu. Jadi begitu ceritanya. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Cinta Bahir, Ayang Merinda, Angelati, sudah main-main di Hotman Paris Show. Sebelum kita tutup acaranya, ada quotes dari Pak Bos Hotman Paris TAPEA. Silahkan Pak Bos. Saya Hotman Paris selalu bilang kepada para generasi muda bahwa salah satu kunci kesuksesan itu adalah punya keberanian dan nyali. ternyata, ternyata apa yang saya omongkan itu sudah puluhan tahun lalu di ucapkan oleh Winston Churchill, salah seorang pimpinan dunia. dia mengatakan begini, suksesan itu bukanlah suatu akhir. failure is not fatal. kegagalan tidak berakibat fatal. Kemudian dia bilang gini, it is the courage to continue that cause. keberanianlah yang akan terus berlanjut membuat kamu sukses. salam Hotman Paris. dan jangan lupa selalu nonton IG Hotman Paris, Hotman Paris Official ya. banyak pendidikan hukum ya. Oke, terimakasih penonton yang sudah hadir di studio. rapat banget hari ini, thank you. terimakasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan Hotman Paris Show di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Hotman Paris Show setiap hari apa, Pak Bos? Rabu dan Kamis jam 9 malam di iNews. Oke, saya Lalita Agusi dan juga Hotman Paris, tapi ya pamit dulu diri. Selamat malam dan sampai jumpa.